Zodiac beruntung di hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 Assalamualaikum Wr. Wb, Salam Rahayu, teman-teman dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif Penanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas Zodiac yang akan beruntung di hari Rabu Tanggal 5 Juni 2024 Nah apakah Zodiac teman-teman masuk, simak video yang sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman, sudah ada 2D kartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan Zodiac yang pertama adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Di hari ini besar kemungkinan memang kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman Leo akan membuahkan hasil Beberapa hal baik itu akan terus muncul dan juga didapatkan oleh teman-teman Leo Mulai dari penyelesaian masalah yang baik Kemudian juga beberapa persoalan-persoalan yang dihadapi Bagi teman-teman Leo, kamu di hari Rabu ini sangat mampu untuk menyelesaikan Semua perkara-perkara yang ada dengan sebaik mungkin Dan secara rezeki, di hari Rabu ini bagi teman-teman Leo juga tidak terlalu mengalami kendala Semua hal baik, semua hal yang positif itu bisa kamu dapatkan secara finansial kamu Sehingga bagi teman-teman Leo, kamu di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 ini Beberapa kebaikan-kebaikan rezeki akan terus bermunculan di dalam diri kamu Tapi hati-hati, jangan sampai terlalu sering ada kesalahan atau kecerobohan Terkait dengan posisi finansial kamu Jadi sebisa mungkin harus lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan keadaan-keadaan yang ada dalam posisi pengeluaran kamu Jadi ada keberuntungan, tapi ada kehatian-hatian yang juga harus diperhatikan Dan Zodiac yang kedua adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dari kedua kartu ini, memang ini sangat menggambarkan kesuksesan, keberhasilan yang akan didapatkan oleh teman-teman Pisces Dan kalau bisa kita lihat, memang bagi teman-teman Pisces di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 ini Beberapa keberhasilan, beberapa kesuksesan itu bisa kamu dapatkan Mulai dari urusan pekerjaan, urusan usaha, dan juga beberapa urusan-urusan yang lainnya Jadi saya rasa bagi teman-teman Pisces kamu juga tidak perlu khawatir Karena pada hari Rabu ini, tanggal 5 Juni 2024 Kemudahan-kemudahan itu masih kamu dapatkan Dan kamu akan bahagia gitu loh Dengan keberhasilan, dengan kesuksesan yang terus kamu terima Dalam usaha dan juga pekerjaan Dan secara finansial, di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 ini Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur Kenapa kamu harus selalu bersyukur? Karena memang pada posisi yang terjadi Bagi teman-teman Pisces juga masih merasakan Adanya aliran rezeki yang baik Dan juga merasakan adanya beberapa aliran-aliran rezeki yang positif Yang bisa kamu terima dan juga bisa kamu dapatkan secara keseluruhan Jadi ini merupakan hal yang positif Dan secara perasaan, bagi teman-teman Pisces di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Juga tidak terlalu banyak masalah-masalah yang harus dikhawatirkan Dan Zodiak yang ketiga adalah Zodiak Aquarius Bagi teman-teman Aquarius, aku lihat dari kedua kartu ini adalah Ketika kamu ingin mendapatkan keberhasilan Pengen mendapatkan keberuntungan pada hari Rabu ini Berhenti untuk terlalu mendengarkan beberapa omongan-omongan negatif orang lain Ya memang masih ada beberapa omongan yang membuat emosi Ada beberapa omongan yang membuat lekit dan sebagainya Tapi disini kamu juga harus bisa untuk lebih berhati-hati Dalam mendengarkan semua hal yang ada di sekitar kamu Ketika itu buruk, ya disingkirkan Ketika baik, silakan diambil Karena itu juga akan bisa mempengaruhi situasi kebaikan dan juga keberuntungan kamu Dan kemudian secara rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Tetap bersyukur dengan posisi kerezikian kamu Memang ya oke lah, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang muncul Ada beberapa kemungkinan-kemungkinan masalah-masalah yang terjadi Tapi saya rasa bagi teman-teman Aquarius Kamu juga dalam keadaan yang tetap yakin Dalam keadaan yang tetap bisa untuk menyelesaikan dan juga menuntaskan Semua perkara, semua permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik Dan juga merupakan hal-hal yang positif Yang bisa diterima dan juga bisa didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Jadi ya saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Kamu juga harus selalu bisa untuk bersyukur dengan hal tersebut Dan Zodiak yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Bagi teman-teman Libra Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra tetap berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Karena apa? Ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan Ini pun juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara Akan menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu baik Yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh Dan kemudian juga secara perasaan Teman-teman Libra juga harus bisa mengendalikan perasaan kamu Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan Dan ketika ini bisa dilakukan Libra akan beruntung di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Bagi teman-teman Cancer ketika kamu ingin mendapatkan keberuntungan Usahakan tetap fokus satu per satu terlebih dahulu Untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang ada Ketika kamu bisa fokus satu per satu Di dalam menyelesaikan masalah kamu Maka ini juga akan memberikan satu energi yang baik Akan memberikan satu energi yang positif Yang akan dirasakan oleh teman-teman Cancer Dan saya rasa ini harus dilakukan Tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan masalah Kenapa terkadang terlalu terburu-buru Justru malah mengakibatkan terjadinya hal yang kurang baik Dan yang kedua secara rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Tetap bersyukur Kamu masih memiliki rezeki-rezeki yang baik Masih memiliki rezeki-rezeki yang positif Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran Terkait dengan posisi kerezekian kamu Karena sampai dengan saat ini Kamu pun juga merasakan hal-hal yang baik Dan juga merasakan adanya hal-hal yang sangat positif sekali Dan kemudian Zodiak yang terakhir Adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Walaupun bisa dikatakan kemarin ada masalah dan terbawa di hari Rabu ini Tapi beruntung teman-teman Capricorn ketika ada masalah Kamu cukup tenang Kamu cukup sabar Sehingga beberapa perkara Sehingga beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Ini bisa kamu tuntaskan dengan baik Memang ada perasaan emosi Ada perasaan jengkel Tapi disini juga harus diperhatikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Kamu juga harus selalu bisa untuk mensyukuri Dengan segala kebaikan-kebaikan yang muncul Walaupun memang juga ada beberapa perkara-perkara yang terjadi Ada beberapa masalah-masalah yang muncul Tapi disini kamu juga wajib untuk selalu bersyukur Karena di hari Rabu ini Ketenangan, pengendalian emosi yang baik Masih sangat dominan sekali Dan secara finansial As of Cap Bagi teman-teman Capricorn Kamu juga terus merasakan Adanya kebaikan-kebaikan yang sangat positif Di dalam kondisi finansial kamu Jadi ya di hari Rabu ini Saya rasa Capricorn cukup beruntung Dengan ketenangan kamu Kesabaran kamu Dan juga beberapa rezeki-rezeki yang baik Sehingga dari poin-poin inilah yang akan mendasari Keberuntungan bagi Capricorn Dan inilah enam Zodiak yang berpotensi Untuk beruntung Di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Nah resonate tidak resonate Semua tergantung kepada Moon and Racing teman-teman sekalian Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayu Sakudumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh